Bila kepulauan di ibu kota tidak terurus, jangan harap kirim pesan kepada seluruh Indonesia. Pulau-pulau akan bisa diurus. Tapi bila kepulauan di Jakarta menjadi perhatian, maka kita mengirimkan pesan kepada semua pulau di Indonesia. Ini persoalan waktu, insya Allah semua akan mendapatkan kesetaraan kesempatan. Keadilan sosial itulah pesan selama kami bertugas di Jakarta. Dan keadilan sosial itulah yang menjadi fokus kita ingin di Jakarta punya kesempatan yang sama. Dan prinsipnya begini, bukan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Itu yang kita kerjakan selama ini. Yang besar biar tambah besar, karena dia bisa mengangkat semua. Tapi jangan biarkan yang kecil, lintas tahun, lintas dekade, tetap menerita, tetap tersingkirkan. Yang kecil dibesarkan, yang tersingkir diketengahkan, sehingga semua punya kesempatan yang sama di kota ini. Karena itu, teman-teman, relawan Indonesianis, mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menentang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak, rekam jejak bisa dilihat. Rekam jejak bisa dinilai. Relawan kita semua, Indonesianis, kita tawarkan kepada rakyat Indonesia. Apa yang sudah dikerjakan di Jakarta, sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Dengan kata kunci, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kata kunci kita. Dan Alhamdulillah kita ikhtiarkan itu terus-menerus. Karena itu kemarin, pada saat kami selesai bertugas di Jakarta, saya sampaikan pada saat bidatau penutupan, bahwa saya tidak akan berbicara panjang tentang apa yang sudah dibangun di Jakarta. Biarlah kenyataan itu yang bercerita dengan amat panjang tentang apa yang sudah dikerjakan di Jakarta. Karena kita menawarkan ini, dan rekam jejak ini, apa yang sudah kita kerjakan, semua ujungnya itu. Tadi saya sebut transportasi. Mengapa transportasi itu penting? Biaya hidup di Jakarta ini bisa sampai 30% pengeluaran warga adalah untuk biaya transportasi. Dan biaya transportasi ini menekan begitu banyak keluarga di Jakarta. Bila itu tidak dibereskan, maka sampai kapanpun tidak bisa menabung. Tidak bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik. Tidak bisa memberikan kesempatan untuk pengeluaran-pengeluaran warga karena habis untuk keseharian. Itulah sebabnya kita bangun transportasi. Tapi sekalian ini hanya contoh. Ada banyak hal yang kita bisa tunjukkan, ada banyak hal yang bisa ceritakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan tadi, bahwa biarlah kenyataan itu nanti berbicara dengan amat panjang. Bagian kita sekarang mengirimkan pesan bahwa komitmen menghadirkan keadilan sosial adalah komitmen yang dilaksanakan di Jakarta. Dan itu yang akan dibawa ke seluruh Indonesia sekaligus. Kita akan tunjukkan, di Jakarta terjadi persatuan, terjadi keteduhan, terjadi kedamaian. Jakarta adalah kota yang beragam. Keragaman itu karunia ilahi. Keragaman itu karunia Tuhan. Persatuan usaha manusia. Bagian kita mengusahakan persatuan. Dan itu yang dilakukan di Jakarta. Semua dijangkau. Paling kanan, paling kiri, paling atas, paling bawah, yang tengah. Semua adalah bagian dari kota ini. Tidak boleh kita mengatakan bahwa kita menjangkau semua kecuali satu dua kelompok. Justru tugas dari negara adalah menjangkau semua, melindungi semua, memberikan pesan kepada semua. Buat negara hadir, memberikan perlindungan kepada semuanya. Itu yang menjadi pegangan kita. Karena itu, dua pesan ini. Merawat semangat kebangsaan, ini kita jaga. Jakarta, Alhamdulillah, bisa menjadi contohnya. Kedua, mertas jalan keadilan. Alhamdulillah, Jakarta sudah menempuh rute itu. Insya Allah, perjalanan ini akan kita teruskan. Kita jaga semangat ini dengan mengirimkan pesan. Tanpa hoax, tanpa cacimaki. Dengan karakter yang mulia. Tunjukkan, relawan Indonesianis, relawan yang bisa dijadikan teladan. Terima kasih. Terima kasih.